Ya ini animasi game pertama, kedua dan ketiga animasi Padruera Prokehera Yang pertama game pertama yaitu ada dua peserta, dua orang Yang satu memegang tangannya untuk menonton dia, menggambar salah satu imajen di depan Ini melatih bahwa seseorang harus fokus dan percaya kepada teman Dan ini game yang kedua, jugahan bersama Jugahan bersama menuntun teman Ini melatih kepercayaan kepada teman, mau mendengarkan teman Bahwa kita tidak bisa melihat dan kita butuh orang lain untuk mengarahkan kita menuju satu tujuan yang sama Untuk itu kita harus saling percaya Saling mendengarkan Ini melatih kita untuk bagaimana juga rendah hati Rendah hati mau mendengarkan teman Dan percaya kepada teman bahwa teman akan mengarahkan kita pada jalan yang benar Untuk itu kita juga sebagai yang menuntun juga harus ekstra hati-hati juga Artinya harus memberitakan sesuatu yang benar sehingga dia tidak tersesat atau tidak celaka Dalam mengikuti bimbingan atau tuntunan kita Nah ini seperti contoh dia akan disuruh masuk di bawah kursi Nah kalau instruksinya tidak benar kepalanya akan kena meja Dan itu artinya kesalahan pada instruktur Nah makanya itu harus kerjasama Dan ini yang ketiga yang terakhir adalah mental block Ini melatih kita apakah kita percaya juga sama teman yang ada di belakang kita Kita tidak boleh ada keraguan Kadang-kadang kita ragu Kita ragu takut kalau kita jatuh di belakang nanti Teman mungkin tidak akan bantu kita Untuk itu wajar kita lihat ekspresinya Dia masih ragu-ragu Ya itu Karena dia kadang-kadang kurang yakin Kepada teman Hidup kita juga kadang begitu Kita kadang Belum yakin dengan teman bahwa ada teman di belakang kita Kita pikir kita berjalan sendiri Dan ini juga melepaskan kita dari ketakutan-ketakutan Untuk berjuang Ini satu pelatihan yang simple Namun memiliki banyak makna ya Makna yang mendalam Butuh persiapan Hal teknis Ya sekali lagi kita butuh keyakinan Jangan ragu-ragu Kadang-kadang ragu-ragu kita sulit Untuk mengeksekusi Banyak keraguan Iya Artinya dia belum jatuh 100% ya Belum menyerahkan diri Masih ragu-ragu Dengan Kita coba lagi orang lain Apakah juga Memiliki keyakinan yang sama Atau juga masih ada keraguan Dia cukup yakin Dia cukup yakin Walaupun kadang Tapi cukup yakin Memang begitu Harus yakin Kepada orang yang ada di belakang kita Di bawah kita Bawa orang itu tetap mendukung kita Kita tidak usah takut Ini cocok untuk kerja tim Jadi kerja tim Harus kita butuh Keterampilan-keterampilan Dan butuh Disposisi Hati dan pikiran Seperti ini Sehingga Kita mudah Bekerjasama Percaya Kepada teman Yakin Bahwa teman punya kelebihan Teman bisa menuntun kita Dan seterusnya Oke Terima kasih Saya pikir Itu saja Yang Bisa kita pelajari Dan Sampai jumpa Sampai Sampai jumpa